Intro Ya, yang selama ini mamah tutupin dari aku Rahasia Kalau ternyata aku bukan anaknya mamah Ngobrol di dalam aja yuk Gak usah, disini aja Disini aja Aku gak enak kalau misalnya Ayu sama ibu denger masalah ini Kamu pasti masih kepikiran soal Surat lahir kamu ya Tadi aku nanya papa Aku tanya Papa pas mamah melahirkan Papa ada dimana Papa jawab papa lagi di luar kota sama kakek Aku jadi kepikiran Dedis Apa dulu Tante Sarah sama mama Berantem gara-gara ini Kamu inget kan Dokternya Tante Sarah sendiri yang bilang Kalau Tante Sarah Itu nyimpen rahasia besar di keluarga Apa itu karena masalah ini ya? Kamu jangan bergabah dulu Shah Semua itu kan belum tentu faktanya Bi Ita waktu itu bilang sama kita kan Kalau Tante Sarah berantem sama mamah Karena Tante Sarah merasa posisi Reno terancam Sebagai ahli waris Gimana kalau ternyata mereka berantem karena Tante Sarah tahu Kalau mamah melahirkan anak perempuan Bukan anak laki-laki Kalau itu bener dan Reno tahu Reno pasti makin benci banget sama aku Dis Karena mamahnya meninggal karena adanya aku Kita cari tahu dulu semuanya ya Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi Semua yang kita lihat tadi Belum tentu kenyataannya buruk Udah kamu gak usah mikir yang macem-macem Dan untuk sementara Kamu jangan cerita apa-apa sama Reno dulu ya Jangan ketemu sama dia dan cerita soal ini Kayaknya Bi Ita tahu sesuatu deh tentang masalah ini Aku harus temuin dia Dan pastiin semuanya Kamu tahu sekarang Bi Ita di mana? Terakhir sih bilang sama aku dia mau pulang kampung Aku akan temenin kamu Ketemu sama Bi Ita Pokoknya kamu gak usah khawatir sayang Aku akan selalu ada buat kamu Aku akan selalu ada di samping kamu Ya Untuk nyelesaikan masalah ini Kamu gak usah khawatir Saya berhasil mendapatkan data rekam medis Bu Anjani Dan menurut database fashion Bu Anjani memang pernah melahirkan di sini Namun Bu Anjani melahirkan bayi perempuan Bukan bayi laki-laki Pas aku lahir Papa ada di mana? Papa lagi kerja ke barang kota Barang kakek kamu Berarti Mama lahiran sendirian Mama itu didampingi sama Bi Ita Dan setahu Papa Tante Sarah itu lagi ngusir Reno di rumah Masuk Sayang Aku happy banget deh Ternyata kamu kasih Andrew kesempatan buat kerja di sini Makasih ya Ya Aku terima dia di sini karena Emang dia capable sih Ayo pasti seneng banget Kamu udah bantu Andrew sampai sejauh ini Yes Anyways Kayaknya Aku mau cari Bi Ita deh Aku harus tahu langsung dari mulut Bi Ita Tapi kamu udah tahu alamat barunya Bi Ita di mana? Alhamdulillah Rumah Bi Ita udah ditemuin sama orang suruh anakku Dia ada di Bogor Letaknya di kampung Cijeruk Kamu bisa temenin aku? Aku pasti akan temenin kamu Sampai kamu nemu jawaban dari semua masalah ini Den? Selamat malam Den Mau Bibik bikinin minum Den? Tidak perlu Shhhhhh Papa mana? Belum pulang Den Kayaknya masih ada urusan di kantor Bibik permisi ke belakang dulu Den Tidak perlu mencari 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 Apa ini rahasia yang selama ini mamah tutupin dari aku? Rahasia? Kalau ternyata aku bukan anaknya mamah. Bisa jadi surat keterangan lahir itu salah. Mending gue lakuin tes DNA sama simpel DNA-nya papa. Semoga dengan itu gue bisa mastiin semuanya. Pasha kenapa ya aneh banget mukanya? Kayaknya gue harus cari tau deh. Kapain Pasha masuk ke kamar yang om dikit? Pahal? Terima kasih.